Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Buat aku! Karena kamu... Saya tidak jadi dikeluarin dari sekolah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Juran... Kita pulang bersama yuk! Hehehe, sorry. Kamu pulang aja duluan ya, hehehe. Jauh. Murhan! Ali! Ali! Saya mau bicara sama kamu. Ali! Ali! Clara. Masin! Kamu kenapa? Aku benci sama kamu Han. Aku benci! Clara, saya nggak ngerti. Kamu ini ngomong apa sih? Kamu emang nggak pernah ngertiin perasaan aku. Aku sayang sama kamu Han. Tapi apa balasannya? Kamu ngelaguin yang bodoh di depan aku di depan orang-orang. Kamu norak! Kamu norak! Clara, kamu kenapa sih? Balasan! Aku benci sama kamu! Kamu jangan! Kamu jangan! Clara! Clara! Aku senang banget. Tadinya aku sempat cemburu Waktu kamu deket sama Clara. Tapi... Sejak kamu ngasih bunga ini tadi Di depan Clara dan temen-temannya Aku jadi merasa yakin Kalau kamu itu... Sayang sama aku. Orhan! 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 Kamu nih kenapa sih gangguin saya aja? Kalau kamu mau saingan, saingan yang sehat dong. Kalau kamu begini caranya, kamu gak ada bedanya sama Max sama temen-temennya tuh. Burhan, ini namanya persaingan cinta. Bukan persaingan cinta, ini gak adil namanya. Kalau demi cinta, semua jadi adil, Bung. Saya tidak setuju dengan prinsip kamu. Ali, saya kasih tau kamu ya. Cinta itu sebuah ketulusan, bukan kecurangan. Kalau kamu kayak begini caranya, kamu gak akan pernah bisa mendapatkan cinta yang tulus. CBJ, gimana menurut kamu nih? Hei, saya lagi ngomong sama kamu. Jangan dicuekin dong. Malah ngomong sama celana lagi. Lolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolo. Burhan, ini celana, bukan sembarang celana. Oke oke, sekarang saya minta kamu satu hal. Lepas wajah saya sekarang. Dan jangan coba-coba lagi ganggu Clara. Gara-gara kamu hidup saya berantakan. Oke, Mister Burhan. Saya tidak akan pakai wajah kamu lagi Bagus Tapi jangan seneng dulu Saya akan tetap memakai wajah kamu Burhan Ya seenggak-enggaknya sampai saya bisa menemukan jiwa yang mulia Enggak, lepas wajah saya sekarang Burhan, kalau saya lepas wajah kamu dari wajah saya Kamu tahu apa yang terjadi? Jin Alo akan dengan mudah bisa menemukan saya Dan kamu harus tahu apa yang selanjutnya akan terjadi Jin Alo akan menguasai alam jagad raya ini Tentu kamu tidak mau kan? Baik, untuk yang satu itu saya toleransi Orang tua kamu juga ada cerita sama saya Tapi ingat, kamu jangan macam-macam lagi Kalau kamu bikin ulah lagi Saya enggak akan kasih kamu kesempatan Wow, apa yang kita lakukan dengan uang sebanyak ini, Kak? Tentu kita bisa mendapatkan semua yang kita impikan selama ini Berarti kalau saya punya uang sebanyak ini Gue bisa nikahin soya dan hidup bahagia di rumah yang mewah, Kak Gimana sih? Lagi-lagi perempuan itu yang kamu pikirin? Habis, apa yang mesti gue pikirin lagi, Kak? Dasar bego Kita mesti pikirin gimana caranya uang itu bisa jadi milik kita Ya gampang, Kakak tinggal ambil aja Bank pandi kan suami kakak Berarti uangnya bank pandi, uang kakak juga Cetek banget sih pikiran kamu Kakak pengen uang itu jadi milik kakak sendiri Kakak kayaknya mesti ambil uang itu Tapi caranya kakak harus mengkambing hitamkan burhan dan keluarganya Kakak mau ngapain? Baik-baik, Kak Saya akan laksanai berita kakak Selamat pagi burhan Saya tahu sekarang Ini semua gara-gara kamu Jin Ali jadi bandel banget Dia bandel memang dari negeri Jin Bukan gara-gara saya Enggak Permasalahannya adalah udah bukan bandel dari sananya Tapi ketika dia menggunakan kamu Dia tuh merasa Kuat Kamu tuh memberikan kekuatan sama dia Jadi dia bisa melakukan apa aja yang dia mau Termasuk ngancurin hubungan saya sama Clara Iya kan? Iya Saya juga tahu Tapi gimana lagi Saya kan dipakai sama Jin Ali Saya juga gak mau Kekuatan saya disalahgunakan sama Jin Ali Tapi gimana dong Saya gak berdaya Eh, saya mau dibawa kemana? Udah jangan berisik Ini urusan saya Sekarang saya minta Kamu bikin satu lagi celana yang mirip dengan kamu Biar Ali gak tahu Kalau kamu saya ambil Sebenarnya saya gak mau Tapi karena saya ada di tangan kamu Jadi kamu lah tuan saya Jadi kamu lah tuan saya Dan saya harus lurutin semua keinginan kamu Eh, eh Aku mau dibawa kemana? Kamu jangan berisik Aku mau dibawa kemana? Ali, Ali Ali hari ini, biar saya aja yang setelin uangnya ke bank. Kamu konsentrasi aja sama kerjaan kamu, ya? Jangan stres. Iya, sayang. Tapi saya gak mungkin ninggalin kamu dengan membawa uang sebanyak itu. Tapi juga, saya gak bisa ninggalin meeting hari ini nih. Jadi gimana dong? Sayang, kan ada Bonnie sama Burhan. Saya kan bisa minta antar mereka. Oke deh, saya jalan dulu ya, sayang, ya? Hati-hati ya. Aduh, kok saya masukin lemari? Hah? Hah? Jangan masukin lemari dong. Burhan, kamu lupa ya saya punya kekuatan. Jadi kamu gak mungkin bisa nyimpen saya. Percuma aja. Ya juga sih. Udahlah, Burhan. Aku tahu kok mana yang baik dan yang buruk. Jadi kita berdua sama-sama nasihatin Ali. Orang tuanya aja gak mempan. Kamu ini gimana sih? Coba kamu pikir dua kali deh. Bukan cuma Ali yang butuhin saya. Tapi seluruh alam jagad raya ini membutuhkan saya. Saya harus bantuin Ali nyari jiwa yang mulia. Supaya alam jagad raya ini tidak dikuasai sama Jin Alo. Benar juga sih. Jadi kita kerjasama kan? Iya. Burhan! Bang Padi tadi minta kau masukin uangnya ke bank. Ayo nomor keningnya. Kenapa mesti saya? Kenapa gak Kak Yola aja yang nganter? Nanti kalau hilang gimana? Oh gak ah. Aduh, aduh, Burhan. Aduh. Tadinya sih, Kakak, aku minta nganterin kamu. Cuman kok tiba-tiba Aduh, perut kakak sakit. Daripada berabek, mendingan kamu aja ya yang ke banknya. Kenapa gak Boni aja? Boni lagi di rumah temennya. Tapi Yola. Udah, ini kan cuma store uang ke bank ruko di depan aja. Gak jauh kan? Aku anterin ya, Kak. Gak usah. Udah nih. Iya Bon, kita sudah lihat orangnya. Eh, eh, keadaan kamu. Asin! Oh, pasir. Ini tak saya. Eh, tak saya. Sangat. Jar, CPJ. Kita kasih pelajaran dia. Temenji. Temenji. Hah? Con DMA, Jesse. Temenji. Temenji. Jepang jepang Terima kasih ya. Kamu gak jadi buang saya. Sekarang balikin saya dong sama Ali. Saya gak akan pernah kembaliin kamu ke Ali. Jangan begitu dong. Saya gak nyangka anak bayi kayak kamu tega mencuri barang orang lain. Saya tahu ini sebenarnya salah. Tapi saya terpaksa. Saya gak mau Ali bikin onar lagi. Kesabaran saya udah abis nih. Kalau kesabaran kamu abis, itu namanya kamu gak sabar. Ngambil saya dari Ali, itu gak menyelesaikan masalah. Malah ngebuat masalah itu tambah besar. Jadi kamu ngedukung Ali ngerusak hidup saya? Bukan begitu. Saya hanya ingin membantu tugas Ali menyelamatkan negeri jin dan alam jagad raya ini dari kehancuran. Iya saya tahu. Ngebantuin sih ngebantuin. Tapi lihat apa hasilnya. Semuanya jadi berantakan. Semuanya jadi kacau. Ali juga. Bukannya dia ngurusin soal negerinya, malah asik-asik ngejar Clara. Kamu juga sih nurutin maunya dia. Itu memang sifat saya. Saya harus nurutin semua keinginan siapa saja yang memakai saya. Saya jadi khawatir sama Ali. Jangan-jangan terjadi apa-apa sama dia. Udah, kamu tenang aja. Ali, dia harus belajar memperbaiki dirinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hai Clara! Kok cemberut aja sih? Kata orang sih kalau cewe cemberut. Pasti punya masalah hati dan perasaan. Iya nggak? Iya nggak? Yoi! Kita sih bisa kok nampung curhatan lo. Please dong. Jangan ganggu gue. Kita sih nggak mau ganggu lo. Kita cuma mau bantu lo keluar dari masalah ini. Kita tahu kok burhan yang sok kegantengan itu mainin perasaan lo. Lo berdua bisa nggak sih? Diem? Berisik tuh nggak? Clara, Clara. Kenapa sih lo bisa kepincut sama si burhan? Iya. Jelas-jelas dia tuh sukanya sama si Anggi. Lo tuh cuma dibikin cadangan sebelum dia ada pecewek yang lain. Mendingan saran gue lo jadian aja sama si Max. Lo berdua jaga ya kalau ngomong? Itu urusan gue. Jadi kalian nggak perlu ikut campur. Kok nggak butuh tuh saran dari kalian? Udah lah lo hentiin deh muja-muja si burhan. Tapi kalau lo keras kepala terserah lo. Kita sih cuma mau ngingetin doang. Lo bakalan kecewa deh. Makasih. Tapi gue nggak butuh saran dari kalian. Clara, lo bakal nyesel dengan apa yang lo ngomongin barusan ke gue. Sorry, sorry. Ternyata lo hobian abang-abang cewek. Jadi ini salah satu cara lo buat tebar pesona? Clara, dengerin dulu penjelasan saya soal Clara. Sorry, Han. Gue nggak ada waktu buat denger penjelasan lo. Basih! Clara, dengerin saya dulu dong. Clara, saya sayang sama kamu. Clara. Clara. Burhan! Kamu pikir saya cewek gampangan? Yang mudah lulu dengan kata-kata gombal kamu? Kamu boleh tutup telinga kamu. Tapi kamu jangan tutup hati kamu. Saya yakin, Kamu bisa merasakan ketulusan hati saya. Kamu salah orang kalau ngomong kayak gitu, Han. Kamu lebih pantas ngomong gitu ke Anggi. Bukan ke aku! Clara, tapi kenyataannya, Saya bilang kata-kata ini depan kamu. Dan cuma kamu yang pantas ngedengernya. Saya nggak butuh jawaban dari kamu. Saya cuma mengungkapkan apa yang saya rasakan sebenarnya sama kamu. Burhan. Kalau kamu yang bener-bener sayang sama aku, Kenapa sih kamu kecewain aku, Han? Kenapa? Apa maksud kamu ngasih bunga ke Anggi di depan aku? Kamu suka kan sama dia? Jadi aku mohon sama kamu. Tolong jauhin aku, Han. Clara, Aku nggak bermaksud mengecewain kamu. Saya cuma mau terima kasih sama Anggi. Karena dia, Aku nggak dikularin dari sekolah. Kan kamu tahu, Anggi yang ngebongkar rahasianya, Max. Kamu pikir saya bego? Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri! Clara, Percayalah sama saya. Cinta itu kejujuran. Kita nggak akan pernah bisa ngebohongin cinta. Percaya sama saya. Dan sayang saya cuma buat kamu. Selamat menikmati. Saya buat σواak kamu late. Saya lama akan bersama kamu. Enak 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 Aku ngajar banget sih. Ini pasti kerjanya Anggi deh. Eh, kamu mau kemana? Aku mau cari Anggi. Aku mau nanya sama dia. Kenapa sih dia sakit hati ya sama aku sampe ngelaguin kayak gini? Norak banget dong gak? Sabar dong. Lagian gak ada gunanya kamu ngeladenin dia. Udah, biarin aja lah. Tapi Han, kalau dia didiemin terus, dia bakalan ngelunjak. Tapi, kalau kamu masih ngeladenin dia, dia pasti ngerjain kamu lebih gila lagi. Udah, cuekin aja. Lama-lama dia capek sendiri. Mendingan sekarang, kita bawa mobil kamu kita cuci, ya? Kalian memang hebat. Sini, Bangnya. Hei, tenang. Kami minta bayar ini dulu. Tenang, tenang. Semua sudah saya siapin. Nih. Jangan buka di sini. Anak itu pasti udah lapor polisi. Mendingan sekarang lu pergi. Sebelum polisi datang. Ya, 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 ya. Makasih, ya. Multibank, selamat siang. Selamat siang. Saya mau cek rekening saya. Apa, nomor rekeningnya, Pak? 237-108-2950. Atas nama Bapak Pandi Handoyo. Tunggu sebentar, Pak, ya. Maaf, Pak, sepertinya belum ada transaksi buat Bapak hari ini. Apa? Belum ada transaksi baru. Oke, terima kasih, ya. Maaf sekali, Pak. Mungkin adik saya sekarang sedang terjebak macet. Sebentar lagi, saya yakin uangnya pasti akan masuk. Kami sudah tunggu dua jam, Pak Pandi. Iya, iya. Saya mengerti, Pak. Bagaimana kalau kita makan siang dulu? Saya yakin sekali setelah makan siang, pasti uangnya sudah masuk. Lagipula, kan sekarang juga jam makan siang. Bagaimana, Pak? Aduh, gawat nih. CBJ kok bisa hilang, ya? Aduh, kalau kayu lah sama Bang Pandi. Tahu! Eh, burhan nih. Yang ketibaan pulungnya. Aduh. Apa yang harus saya lakukan, nih? Saya ini sebenarnya kasihan lihat kamu. Mondar mandir di dalam sel. Seperti ayam mau bertelur. Mukanya seperti orang bego. Habis kamu CNJ sih. Apa itu, Pak Bu? Cemburu nih, ya. Bawa kembali. Masukkan dia dalam sel. Mama. Cemburu nih, ya. Gimana keadaanmu, Ma? Mama gak apa-apa, Pak. Walaupun Mama berada di sel yang lain. Mama aman, kok. Syukurlah kalau gitu. Apa Papa sudah dapat kabar dari Ali? Tenang saja, Ma. Papa sudah memberikan cincin ini. Untuk kita lebih mudah memantau dan berkomunikasi dengan Ali. Pa, mana, Pa? Mama ingin bicara sama Ali. Ali? Ali anakku? Ma, Mama, Ma. Ha, Mama. Ma, Ali pengen pulang nih. Ali di sini gak bisa berbuat apa-apa. Sayang, kamu gak boleh putus asa. Karena cuma kamu harapan kami satu-satunya. Tapi, Ma. JBJ hilang. Hilang? Kamu seharusnya tidak boleh melepaskan JBJ, Ali. Kalau celana itu sampai dipakai oleh orang yang salah, maka kita semua akan celaka. Kamu harus cari JBJ. Iya, tapi Ali gak tahu, Pa. JBJ jadi mana. Ali sekarang gak punya kekuatan apa-apa. Sayang, kekuatan terbesar yang kita miliki adalah akal dan pikiran. Ayo, Ali. Kamu adalah anak yang paling hebat. Kamu punya sejuta akal. Kamu harus bisa menemukannya. Iya sih. Tapi gimana caranya, Ma? 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 Pa? Papa? Mama? Ma? Aduh, kok hilang? Luar biasa. Kamu sudah mempergunakan teknologi yang amat sangat canggih. Dengan cincin ini, kamu bisa bicara dengan pangeran Ali. Anakmu luar biasa. Canggih sekaligus culas. Halo, kembalikan cincin itu. Oh, tidak. Saya akan pegang cincin ini. Biarkan saja pangeran Ali itu ada di bumi. Biarkan saja dia itu mundar-mandir di sana seperti ayam yang kehilangan induknya. Kurang ajar kau, Halo. Saya bisa saja menangkap anakmu dengan cincin ini. Tetapi apa gunanya? Biarkan saja Ali itu di bumi, dia akan mati dengan sendirinya. Habis, CNY. Apalagi itu, Bapu? Bodoh! Cemburu, Nihie! Hihihi, cepat! Pak, sekarang gimana, Pak? Jangan khawatir, Ma. Ali itu anak yang pintar. Dia pasti akan mendapatkan JBJ secepatnya. Halo? Saya sudah berulang kali telpon ke bank. Tapi sampai sekarang, uangnya juga belum masuk ke rekening saya. Masa sih yang uangnya belum ditransfer? Padahal Burhan sudah pergi dari tadi pagi. Lagian ngapain kamu juga suruh si Burhan. Dia kan tolol, gak bisa diandelin lagi. Iya, ya. Maaf, ya, yang. Tadi pagi waktu mau berangkat, tiba-tiba perut saya sakit. Kamu sabar aja, ya. Biar saya suruh Boni suling Burhan ke sekolahnya. Ya, cepat-cepat, ya. Saya gak ada waktu lagi untuk menunggu ini. Boni! Boni! Lihat, rencana kita berhasil! Lihat, tinggal tunggu hasilnya. Lalu, bagianku, Kak? Eh, soal bagian kamu gampang. Sekarang, gimana caranya kita sembunyiin tas ini? Karena kakak gak mau ada yang tahu kalau tas ini ada di kita. Iya, Kak. Bener itu, Kak. Sekarang, kamu susul Burhan ke sekolahnya dan bilang kalau Bapak Pandi marah besar karena uangnya belum masuk ke rekeningnya dia. Iya, Kak. Iya, Kak. Aku pergi sekarang. Bagaimana, Pak? Apa minumnya mau tambah lagi? Gak usah. Sepertinya kita tidak akan melakukan transaksi apapun hari ini. Saya mohon, Pak. Bahwa Bapak bisa memberikan saya waktu 15 menit lagi. Mana mungkin. 5 menit lagi bang tutup. Kalau begini caranya, Bapak cuma menyanyiakan waktu kami di ruangan ini tanpa hasil. Pak Pandi tahu, dalam bisnis, waktu adalah uang. Kalau Bapak gak punya uang, jangan bermimpi untuk berbisnis dengan kami. Tapi, Pak, saya sangat serius sekali. Uangnya sudah ada, Pak. Mana buktinya? Pak Pandi, lain kali kalau dananya sudah siap, baru Anda telpon kami. Selamat sore. Pak. Semua ini gara-gara Burhan. Burhan kemana ya, Bu? Kok dia segini belum pulang? Dan uangnya juga belum masuk ke rekeninya Bang Pandi. Belum masuk? Kan dia sudah pergi dari tadi pagi. Barusan Bang Pandi telpon. Hah? Anak itu selalu saja bikin masalah. Puni juga sudah susul ke sekolahnya, dan teman-temannya bilang kalau dia sudah pulang. Mungkin Bang Burhan langsung kerja kali. Ih, heran. Masih ada orang yang mau terima Burhan yang ngebecus itu kerja di perusahaannya. Sekarang, siapa yang mau tanggung jawab? Mudah-mudahan jadi yang gak hilang, liat uang sebanyak itu. Maksud kakak, Bang Burhan ngebawa lari uang itu? Iya, siapa tahu. Kita kan gak pernah tahu apa yang ada di otak Burhan. Mungkin aja dia tergi urnat uang sebanyak itu, dan berniat tabur membawanya. Burhan! Burhan! Sayang! Burhan! Mana Burhan? Gara-gara Burhan, semua rencana bisnis saya gagal total. Dan saya sudah dibikin malu oleh klien-klien saya. Apa dia gak mikir apa, kalau dia sudah membuat nama saya tercolek, Bu? Sabar, nak. Sabar. Mungkin ini kesalahan di banknya. Kamu jangan fitnah adik kamu sendiri. Terus saja Ibu membela Burhan, seolah-olah dia itu malaikat yang suci. dan tidak pernah merasa cacat. Ibu tidak pernah memikirkan seberapa besar kerugian yang akan saya tanggung, Bu. Kak, ini, Kak. Alah, kacau kamu. Mana waktu? Mana? Sabar, Kak. Sabar, Kak. Yang lain pada panik, ini malah akan makan di restoran. Bang, saya lagi kerja, Bang. Gak lagi makan. Saya gak peduli kamu kerja. Saya gak peduli kamu mencuri. Sekarang kembali ke waktu. Mana uang itu? Uang apa, Bang? Burhan! Uang yang tadi pagi kakak kasih untuk kamu setorakan, Kak, Bang? Kak, saya gak ngerasa kakak akan nitipin uang sama saya, Kak. Enggak ajar kamu! Kamu jangan balik-balik sama saya, Bang! Sabar! Sabar, nasabar! Mana anak uang itu? Kembalikan! Kita masih punya harga diri! Kita gak butuh uang itu! Kembalikan! Ini pasti kerjaannya, Ali. Dia pasti nyembunyiin uang itu supaya dia bisa merayu Clara. Dasar jin bicik. Kenapa kamu diam saja, nak? Kenapa? Kemana uang itu? Kembalikan, nak! Kembalikan! Kamu tidak kembalikan! Saya akan bikin hidup kamu lebih menerita! Saya gak nyembunyiin duit itu, Bang. Dan saya... Gak bisa jelasin kemana duit itu. Mengajar kamu! Saya yang sabar! Saya tahu caranya! Gimana caranya supaya dia mau ngaku! Sudah sini, Bang! Sudah! Yola! 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 Kalau kamu mau ibu kamu dan adik kamu selamat, kamu kembalikan uang 1,5 miliar itu secepatnya? Bang! Bang! Eh, burah merah ya. Kamu jangan coba-coba membawa lari waktu itu. Nasib Ibu dan Zoya ada di belakang kamu. Kalau kamu terlambat sedetik saja, kalau kamu, apa yang akan terjadi sama Zoya? Bang! Abang gak boleh gitu dong, Bang! Yolah! Ayolah jangan! Ayolah! 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 Ibu! Bon! Jangan! Ibu! Bu! Bu! Coya! Bu! Bu maafin saya, Bu! Maafin saya, Bu! Ibu tahu! Maksud kamu tuh baik! Tapi jauh lebih baik kalau kamu kembalikan saja uang itu, Nak! Sebelum terang, Bang! Abang! Abang kembalin aja uang itu! Abang ingat pesan abang sama ayah dong! Gak boleh bertengkar karena uang, Bang! Amal! Murang kemana uang itu, Nak? Kenapa gak kamu setarkan karena kenengnya bang Padi? Ibu! Ibu! Tenang aja, Bu! Pasti saya kembaliin duitnya, Bu! Bagaimana Ibu bisa tenang? Karena-gara kamu kita menangguh akibatnya! Bu! Ibu percayakan sama saya, Bu! Nur Ibu percaya sama kamu! Tapi sekarang, kamu merusaknya dengan cara seperti ini Kemana uang itu, kemana? Bu, nanti saya akan ceritain kejadian sebenarnya, Bu Sekarang saya gak punya banyak waktu, Bu Saya buru-buru Maafkan saya, Bu Ali, ini semua gara-gara kamu Kok gara-gara saya, sih? Hai, JB Kok sama? JBJ, kamu ngapain di situ? Oh, saya tahu Jadi kamu yang ambil celana saya, ya? Sekarang gak usah mempermasalahkan soal celana, ya? Saya mau tanya sama kamu Mana duit yang dititipin Kak Iola ke kamu, ha? Maaf, Burhan Duitnya hilang Saya dirampok Dirampok? Dirampok? Kok bisa? Kasar Jin Bego Eh, kamu jangan bohong sama saya ya Kamu kan gak semudah itu bisa dirampok Pasti kamu ngerjain saya gara-gara masalah Kelara, kan? Tahu gak kamu? Ibu sama adik saya bisa mati di sana Kalau kamu gak kasih saya duitnya Ayo cepat, mana duitnya? Burhan, sabar dulu, tenang dulu Biar saya jelasin Waktu saya dirampok Saya memang tidak bisa berbuat apa-apa Karena Tanpa CBJ Saya tidak punya kekuatan Maka tolong kembaliin CBJ ke saya Saya janji Saya akan kembaliin duit itu Dan saya akan tangkap perampoknya Ali Saya tidak pernah butuh bantuan kamu Dan saya tidak akan kembaliin celana ini ke kamu Dan mulai sekarang Tidak usah lagi campur hidup saya Saya masih bisa cari sendiri uang itu Burhan Burhan lagi kesusahan Mereka malah senang-senang Saya tahu Mereka sengaja ngajak saya ke sini Buat mengulur-ngulur waktu Kita belanja segini banyak Apa kata Buha dan keluarganya, Kak? Keluarga kita lagi kurangan uang Kita malah senang-senang Udah, biarin aja Tau sebentar lagi juga mereka bakalan diusir Kalau Burhan sampai gak berhasil mengembalikan Uang yang kita rampok Udah deh, kamu jangan ngambuhin, Kakak Kakak mau belanja yang banyak Bumpuk itu lagi banyak uang Kak, Bu ini boleh beliin batso ya gak? Cuman macem-macem deh kamu Ayo bayar dulu Aduh 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 Kenapa sih? Kamu keras kepala banget sih Kembalin aja saya sama Ali Saya akan urus semuanya Ini masalah gampang Bantuan kalian tuh Mana justru nanti ngerusak semuanya So, tahu kamu Memangnya kamu bisa apa? Ingat Nyawa adik kamu ada di tangan kamu Perkiraan saya Air akan memenuhi bak sekitar 2 atau 3 jam lagi Memangnya kamu bisa nyari uang dalam waktu segitu Saya akan coba pinjem sama Pak Franz Kamu gila ya? Siapa yang mau minjemin uang sebanyak itu sama kamu? Kamu Ohnya apa-apa aja kamu? Kamu? Kak Makan Jangan kurang ajar, hah? Ada apa ini? Bilangin sama Adeimu Jangan kurang ajar kemarin mau narmandir ke rumah saya. Mau ngapain? Mau mengganggu keluarga saya ya? Ini kerjaan iburan. Maaf Pak Rudy, tapi ini betul-betul salah faham. Biar nanti saya kasih tau adik saya. Saya mohon maaf sekali lagi. Sudahlah, saya gak mau berdebat sama kamu. Maaf, saya betul-betul minta maaf Pak Rudy. Itu semasalah faham. Baik, saya maafkan kesalahan adikmu itu. Terima kasih Pak Rudy. Ma, Bapak ambil-ambil dulu ya. Iya Pak, ada di mana. Bu maaf, saya lupa membeli sesuatu. Nanti kalau ada adik saya, tolong diberitahu kalau saya masuk ke dalam lagi ya Bu. Silahkan. Silahkan. Untung ada kayu lah. Kalau enggak, aduh. Bisa diajar gue. Perokok kan gak bagus buat kesehatan. Heh. Di mana aku padu banget sih bagaimana rokok. Kalau begini kan, orang di sekitar dia bisa menjadi perokok pasif. Sesakit nanti. Lho Bu. Kak Yola mana? Dia lupa membeli sesuatu. Jadi dia pergi untuk membelinya. Oh. Eh. Aduh. Panas. Aduh. Panas. Aduh. Bu. Saya minta itu Bu. Panas nih Bu. Apa? Itu Bu. Itu. Itu. Ibu. Kamu mau kurang ajar lagi? Ini panas Bu. Ah. Patuh. Ibu. 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 Jangan pergi. Ibu. Ibu. Bantu saya. Ibu. 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 Jangan pergi. Ibu. Bantu saya. Ibu. Pak. Tolong. Dia kurang ajar. Pak. Pak. Ini cuma salah paham Pak. Saya panasan. Saya cuma mau. Itu Mbak. Itu. Ajar. Mohon gak mau. Pak. 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 Hei. 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 Kenapa kamu kenapa? Kenapa saya begini? Hei. 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 Bersedia kerja 24 jam, Pak. Walaupun kamu kerja 7 turunan pun tidak akan bisa menutupi yang 1,5 miliar ini. Tapi, Bapak harapan saya satu-satunya, Pak. Saya rasa kamu ke ujung dunia pun tidak akan ada orang yang mau meminjamkan uang sebanyak itu. Sudah-sudah, saya banyak kerjaan. Terima kasih. Terima kasih. Ya Allah, hanya engkau yang bisa membantu hambamu keluar dari persoalan yang pelik ini. Saya pasrah, Ya Allah. Karena saya tidak bisa mendapatkan uang itu. Tidak ada satu orang pun yang bisa menolong saya. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.